Mungkin untuk fitur barusan sama kita sudah dijelaskan secara ringkas. Mesin ini sudah kita running sebanyak... Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex. Takaran optimal, omset maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube Channel. Kembali lagi bersama saya, Peby Permanah disini. Kebetulan kali ini kita syuting perdana di tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Bagi anda semua yang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasa kali ini kita semua diberikan kekuatan supaya kita bisa menjalani puasa selama 30 hari full tanpa ada bolong ya. Dan kali ini saya akan nge-review mesin yang ada di belakang saya ini. Tepatnya mesin yang merah ya. Untuk yang mesin hijau, kebetulan kita sudah bikinkan videonya. Bagi kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa langsung tonton di link video di atas ini. Jadi mesin yang merah itu, dia akan dikirimkan ke daerah desa Plau, kecamatan Pulau Haruku. Maluku tengah Ambon ya. Jadi Pulau Haruku itu bukan dari Jepang ya, tapi ada di daerah Ambon, tepatnya di Indonesia bagian timur. Dan di sana juga selisih waktu sama kita itu sekitar 2 jam. Jadi kalau sekarang di sini jam 11 malam, berarti di sana itu sudah jam 1 malam ya. Atau jam 1 pagi. Bisa kalian lihat, mesin yang ada di belakang saya ini, dia sangat berbeda sekali ya. Kebetulan untuk yang warna hijau ini, dia dengan tipe yang portable. Tapi untuk spesifikasinya tetap spesifikasi asimeter. Karena kita sarankan menggunakan mesin yang standar, yang direkomendasikan oleh pihak meteorologi ya. Dan asimeter juga itu adalah alat ukur yang dipakai di mesin-mesin SPBU. Dan untuk mesin yang warna merah, itu kebetulan tipenya tipe tanam dengan spesifikasi asimeter juga. Jadi perbedaan antara tipe tanam sama tipe portable, itu ada di bagian tanki ya. Kebetulan, kalau untuk tipe yang portable, dia tankinya menyatu dengan mesinnya. Jadi untuk polumenya juga, dia sangat besar. Kalau nggak salah, ini volume mesin yang tipe portable, lebarnya itu sekitar 125 cm ke pinggirnya. Dan untuk kebelakangnya itu sekitar 1 meter. Tapi untuk tinggi masih tetap di 2 meter ya. Dan untuk mesin yang tipe tanam, dia lebar ke pinggirnya itu sekitar 110 cm. Dan tebal ke belakangnya itu sekitar 40 cm ya. Dan tingginya masih tetap di angka 2 meter. Dan bagi kalian yang mau tahu perbandingan antara mesin portable atau yang tanam, kalian juga bisa langsung tonton di link video di atas ini. Karena emang videonya sudah kita upload di video-video kita sebelumnya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa langsung klik aja tombol subscribe. Supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan saya juga akan review singkat mesin yang ada di belakang saya ini. Jadi untuk bagian display, kita menggunakan display LCD 886. Seperti mesin yang kebanyakan kita bikin, dia menggunakan LCD 886. Bisa kalian lihat tampilannya. Ini sama persis yang dipakai di mesin-mesin SPBU. Dan untuk kebagian bawah, di sini ada emergency stop. Jadi emergency stop ini, dia sangat berguna sekali ketika ada darurat. Jadi hanya dengan satu tekan saja, otomatis untuk kelistrikannya itu dia langsung mati. Dan dengan satu putaran saja, mesin bisa langsung on kembali. Dan kita juga menggunakan kipet HDM Combo, yang hanya emang diproduksi versi dari manual 4 type. Dan kebagian tengah, di sini ada printer thermal yang terintegrasi dengan mesin tersebut. Jadi 4 nozzle itu bisa dengan hanya menggunakan satu printer saja. Di bagian atas, kita sudah menggunakan second glass. Di sini dalamnya ini dia sudah ada baling-baling. Jadi ketika mesin on atau minyak dikeluarkan, si baling-balingnya itu dia akan berputar secara otomatis. Dan di sini juga bisa kalian lihat, di sini kita sudah menggunakan boot nozzle yang besar ya. Ini tipenya Tatsuno tipe ya. Jadi kalau misalkan si nozzle diangkat, dia otomatis mesin akan menyala. Dan lampu indikatornya juga dia akan menyala. Dan bila kita masukkan nozzle-nya, otomatis si light indikatornya itu dia langsung otomatis off. Dan si mesin juga otomatis dia akan langsung mati. Dan si konsumennya juga, dia memilih warna yang merah putih. Dan di sini juga dia ada warna kuningnya. Jadi ini adalah warna best seller dari kami. Kebetulan rata-rata konsumen memilih dengan motif dan warna yang sama. Rata-rata kalau nggak merah, dia memilih yang warnanya hijau. Dan kalian juga bisa lihat di sini, emang warnanya atau motifnya dia sama, cuma warnanya aja yang berbeda. Dan beliau juga meminta kepada kami supaya dipasangkan stiker dengan nama Cika29. Entah itu ada artinya atau apa gitu. Pokoknya dia menamakan Cika29. Oke, daripada saya ngomong panjang lebar, langsung aja kita akan cek takarannya per 1 liter. Bisa kalian lihat, ini selenoid aktif. Oke, kita cek takarannya di sini. Takarannya emang sudah pas, karena emang sama kita sudah disetting secara langsung dari tadi. Supaya kalian semua tidak bosan untuk menonton video ini. Yang intinya supaya durasi video ini tidak terlalu lama. Dan ada yang lupa, oke sekarang kita print ya, satu menu. Jadi untuk menggunakan atau mengeluarkan struk ini, kalian hanya cukup dengan mengetik satu menu. Jadi ketika kalian sudah melakukan pengisian, langsung aja nozzle masukkan, langsung kalian tekan satu menu. Dia akan otomatis mengeluarkan struk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!